Tapi kemarin sempat laporan ada Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di perumahan Wismatajur kecamatan Ciledug, kota Tanggrang terseret sejauh 500 meter saat mencoba mempertahankan ponsel miliknya yang dirampas jambret Bocah yang diketahui bernama Rafa tersebut menjadi korban penjambretan saat hendak pulang ke rumahnya Aksi marak penjambretan yang terjadi di wilayah ini kerap membuat masyarakat geram Pasalnya, dalam sepekan ini terjadi 2 video viral yang menunjukkan aksi keji kawanan jambret di wilayah tersebut Dalam video tersebut, 2 orang penjambret bermotor putih melihat merampas ponsel milik korban Namun, korban yang mencoba mempertahankan ponsel miliknya malah terseret sejauh 500 meter Akibatnya, korban tersebut mengalami luka di bagian pundak dan kaki akibatnya jatuh Syahroni, kakek korban yang mengetahui kejadian tersebut, mencoba mengejar kedua pelaku Namun, hal tersebut tidak berhasil lantaran pelaku dengan sangat kencang memacu kendaraan Syahroni mengatakan, akibat insiden tersebut, ayah korban kemudian melaporkannya ke mapolsek Ciledug Karena hal tersebut, tentu tak akan aman bagi warga sekitar Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Metro Tanggang, Apul Jana mengaku Belum mengetahui hal tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati